selamat menikmati nah pastinya seneng banget ya di hari minggu udah seminggu kita libur di rumah dengan kegiatan-kegiatan dari sekolah minggu ini kita kembali kumpul di sekolah minggu meskipun sekolah minggunya online lagi tapi kita mau sama-sama memuji Tuhan mau sama-sama mendengar firman Tuhan dan juga bersenang-senang bersama keluarga nah sudah sapa mama papa selamat pagi mama selamat pagi papa yuk kita sama-sama untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firmanya di sekolah minggu kita hari ini oke kita mau duduk anteng dulu duduk yang enak yang santai kita mau puji nama Tuhan kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini kita mau pujikan terima kasih Tuhan yuk kak boleh kalian penyampang mata kita mau belajar penyampang tuh penyampang mata ya kita mau buji nama Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan Selamat tinggal di dalam hidupku Masih untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Selamat tinggal di dalam hidupku Masih untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan harapkan Syukur bagimu Syukur bagimu Syukur bagimu Syukur bagimu Syukur bagimu Yuk kita sama-sama berdoa Sikap berdoa Mama, Papa, dan kids semua Ikuti Mbak Yayaya berdoa Yang baik Kami mengucap syukur Pada pagi hari ini Tuhan berkati kami dengan berkat yang baru Dengan kesehatan Kami bisa berkumpul bersama Mama, Papa Dan saat ini juga Tuhan Kami boleh menikmati Siaran sekolah minggu online Di minggu hari ini Bersama teman-teman yang ada di rumah Tuhan kami mengucap syukur Berkatmu masih ada di saat ini Terima kasih Tuhan Berkati sekolah minggu ini Dari awal sampai akhirnya Haleluya Amin Terima kasih Selamat 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 menikmati Tepuk tangan Tepuk tangan Hentak kasih Putar-putar Cari teman yang lain Putar-putar Cari teman yang lain Putar-putar Putar-putar Cari teman yang lain Wah Jangan sampai limpung ya Karena pusing Nah Sudah semangat Boleh minum dulu Kalau mau suasa anak Oke Kita mau lanjut lagi Kita mau hukum kasih Dulu ya Kita mau hukum kasih Masih ingat kan Yuk mama papa diajari gerakannya Supaya bisa sama-sama hukum kasihnya Yuk Satu Dua Tiga Kasihilah Tuhan alammu Dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Dan segenap Akal gurimu Yang kedua Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Oje Wah Kita udah hukum kasih Hmm Pastinya kita harus menerapkan ya Kita harus saling mengenasi Tapi Kalau gak bisa bertemu Kita harus saling berdoa Untuk teman-teman Yang ada di rumah yang lain ya Jadi nanti kalau Doa syafaat Jangan lupa Doain teman-teman kalian Yang ada di rumah Oke Kita mau Mendengar cerita kali ini Nanti yang akan disampaikan Siapa ya Kira-kira ya Dikasih tau gak ya Nanti ya Dilihat Ditebak Kakak siapa yang nanti Akan Bercerita minggu ini Tapi sebelum itu Kalian boleh duduk dulu Yang santai Mama papa juga boleh ikutan duduk Yang enak Kita mau dengar cerita Kita mau nyanyi dulu Ku mau dengar cerita Yuk Kadri Kalian boleh nyanyi dengan sikap berdoa Ku mau dengar cerita Ku mau dengar cerita Ku ta� Dikan Pengcuara yang Heavenly Tunku tetapi Berjuang Angkat Nanti ku Sampai Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita Yuk, kita berdoa Tuhan, kami mengucap syukur saat ini Kami boleh duduk diam di hadirat Tuhan Dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, dan tubuh kami Untuk siap mendengarkan cerita kebaikan firman Tuhan Tuhan berkati kami, berkati mama papa, berkati kakak Kakak adik yang ada di samping kami Tuhan Yang saat ini ingin mendengarkan cerita firman Tuhan Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan tersampaikan Sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya, amin Oke, sudah siap dengar cerita Kita hitung ya, sama-sama Sampai tiga, siapa yang bakal muncul Oke siap? Satu, dua, tiga Shalom Selamat pagi adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Gimana kabarmu hari ini? Pasti baik Sangat baik Luar biasa Yes, yes, yes Iya Sebelum Kak Dwin bercerita Kak Dwin mau tanya ini Pernah nggak suatu hari Adik-adik dibikin kesel Dibikin marah Sama kakak Sama adik Atau sama teman-temanmu yang ada di rumah Pernah nggak? Pernah ya? Gimana rasanya? Iya Rasanya tuh sakit Tau nggak sakitnya di mana? Sakitnya tuh disini Disini Dan disini Dan pinginnya Kita tuh nonjok orang yang membuat kita marah Iya nggak? Tapi Boleh nggak ya? Kita marah terus kita nonjok orang yang membuat kita marah itu? Nggak boleh lho Tuhan berfirman Dalam Roma 12 ayat 17 Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik Bagi semua orang Nggak boleh nonjok ya Tapi kalau kita marah Nggak boleh nonjok Terus apa yang harus kita lakukan? Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu Dengarkan cerita kak Dwin ya Sebentar Kak Dwin mau Cari inspirasi Ada adik-adik Kak Dwin mau cerita apa ya? Ternyata Kak Dwin Mau cerita tentang Gajah dan Kanjil Siapa yang pernah tahu Gajah? Pasti pernah tahu ya? Kanjil juga pernah tahu Nah ceritanya seperti ini adik-adik Suatu hari Si gajah ini dibuat kesel Dibuat marah sama si kanjil Dia mencari-cari kanjil kemanapun dia pergi Dicari Hei kanjil Kemana kamu kanjil? Kanjil kemana kamu? Terus adik-adik Gajah itu terus berjalan mencari kanjil Dia ingin menonjok muka kanjil Supaya dia puas Supaya hatinya senang Dia mencari terus Hei kanjil Kanjil Dimana kamu? Kanjil Ayo keluar Tapi enggak ketemu adik-adik Dia waktu berjalan Ketemu dengan si kambing Hei kambing Kamu tahu enggak? Dimana kanjil belajar? Me Kanjil Me Aku enggak tahu kanjil Me Hei Kanjil Dimana kamu? Aku akan tunjuk kamu kalau ketemu Hei Pergi lagi adik-adik Si gajah terus berjalan Dia mencari kanjil Sambil Dengan perasaan yang marah Kanjil Ayo keluar Aku mau menonjok muka mu Ayo keluar kanjil Di tengah jalan Si gajah ini ketemu dengan si kerbo Yang baru makan rumput Si gajah bilang Hei kerbo Lihat enggak kamu kanjil dimana? Wah Kanjil Aku enggak tahu Aku sendiri disini makan rumput Ah Enggak tahu aku Hei Awas kamu kanjil Kalau ketemu Awas Aku akan tunjuk mukamu Hei Gajah Terus adik-adik mencari kanjil Tapi apa? Dia tidak menemukan kanjil Nah Suatu hari Waktu udara Sangat panas Karena terik matahari Yang begitu panas Apa adik-adik? Semua binatang hutan Mencari buah-buahan yang segar Ada yang mencari Timun Ada yang mencari Semangka Ada yang mencari Melon Pokoknya dia ingin mencari Karena apa adik-adik? Kalau udara panas itu Pengennya makan yang segar Biar tidak Lapar Dan juga tidak Haus Begitupun Kanjil adik-adik Kanjil juga pergi Mencari Buah segar Itu ada timun Pasti enak timunnya Coba aku makan timun Enaknya Lagi Tapi adik-adik Tiba-tiba Kemana kamu mau lari Kanjil Gajahnya menemukan Kanjil adik-adik Terus Kanjil tidak bisa lari Dia hanya Bisa terduduk Ampun Gajah Ampun Jangan Pukul aku Tidak bisa Aku mau Menonjok Muka mu Karena kamu Sudah membuat aku Kesal Membuat aku Jengkel Kamu sudah menipu aku Dan kamu Sudah membuat aku Malu di depan Teman-temanku Ayo Siap-siap Kamu mau aku Tonjok dengan belaleku Ampun Gajah Ampun Jangan Tonjok aku Aku punya berita yang Bagus banget Buat kamu Apa Berita bagus Ayo Cepat Coba katakan Kepadaku Sebelum aku Tonjokmu Kamu Jangan Jangan Gajah Ampun Aku Aku Mau Barik obat Yang bisa Membuat Marahmu Sembuh Obat Yang bisa Membuat Marahku Sembuh Nanti Kamu menipu Aku lagi Ganjil Enggak Gajah Enggak Aku mau Mencari Obat Itu Kasih waktu Satu malam Terik Udara Masih panas Gajah Sudah Datang Tung 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 Mana Ini Kanjil Mana Ini Kok Nggak Datang Datang Saya Saya Sudah Lapar Saya Sudah Haus Mana Kok Nggak Datang Datang Panas Banget Kanjil Belum Datang Tapi Dari Kejauhan Kanjil Pergi Gajah 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 Eh Kanjil Cepet Ayo Kesini Mana Obatnya Sebentar Gajah Saya Capek Saya Bawa Ini Bawa Buah Semangka Yuk Ini Aku Bawa Buah Semangka Gajah Yuk Kita Makan Dulu Sebelum Nanti Aku Kasih Obat Supaya Marahmu Sembuh Hmm Kelihatannya Segar Pasti Manis Sekali Ayo Ayo Kita Buka Akhirnya Dibuka Merah Gajah Dengan Belaleng Ngambil Kanjil Juga Juga Enak Ya Gajah Iya Enak Lagi Enak Warat Segar Kanjil Juga Nah Waktu Dia Makan Kanjil Bilang Sama Gajah Gajah Ampuni Aku Ya Kemarin Aku Berbuat Salah Kepadamu Aku Sudah Menipumu Aku Sudah Membuat Kamu Malu Di depan Teman-temanmu Ampuni Aku Ya Gajah Please Ampuni Aku Ya Oke Lah Kanjil Aku Mau Aku Mau Mengampuni Kamu Beneran Gajah Iya Bener Aku Mau Mengampuni Kamu Karena Kalau aku Pikir-pikir Kalau Aku Tidak Mengampuni Kamu Aku Rugi Aku Tidak Punya Teman Yang Sebaik Kamu Yang Selalu Membawa Makanan Yang Enak Buat Aku Iya Oke Gajah Terima Kasih Kamu Telah Mengampuni Aku Akhirnya Dia Berpelukan Kanjil Padahal Kecil Adik-adik Diperlu Gajah Makasih Gajah Makasih Gajah Iya Iya Sama Sama Gajah Ingat Sebentar Kanjil Kamu Katanya Kan Mau Membawakan Obat Ke Aku Biar Marahku Sembuh Mana Obatnya Obat Itu Obat Itu Adalah Mengampuni Gajah Kalau Kamu Mau Mengampuni Orang Lain Kamu Akan Sembuh Marahmu Hatimu Pasti Akan Lega Akan Akan Damai Sukacita Di Dalam Hatimu Iya Bener Saat Aku Mengampuni Kamu Rasanya Cess Di Hatiku Rasanya Marahku Hilang Nah Oke Oke Ternyata Mengampuni Itu Baik Kembali Dia Perpelukan Adik Adik Kita Saling Mengampuni Kita Saling Berteman Nah 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 Adik Adik Itu tadi Cerita Tentang Gajah Dan Kancil Terus Tau gak Tadi Obatnya Apa Iya Obatnya Tadi Adalah Mengampuni Nah Supaya Kamu Tidak Marah Kepada Orang Yang Membuat Kamu Jengkel Kamu Tidak Menonjok Kamu Harus Bisa Mengampuni Siapa Yang Mau Angkat Tangan Oke Ya Ini Ada Ayat Hafalan Matius 6 Ayat 14 Nah Yuk Kita Hafalkan Bersama Sama Ya Satu Dua Tiga Karena Jikalau Kamu Mengampuni Kesalahan Orang Bapamu Yang Di Surga Akan Mengampuni Kamu Juga Hafalkan Ingat Ya Matius 6 Ayat 14 Nanti Dipelajari Di rumah Oke Mari kita Berdoa Lipat Tangan Duduk Tidak Boleh Membuka Mata Harus Memejamkan Mata Biar Tidak Tahu Ada Yang Mengganggu Kamu Yuk Kita Tutup Doa Turukan Kak Dwin Tuhan Yesus Terima Kasih Engkau Telah Berfirman Kepada Kami Terima Kasih Tuhan Engkau Telah Mengajari Kami Mengampuni Sesama Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Firman Mu Saat Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Eh Cerita Dari Kak Twin Ingat Kamu Harus Bisa Mengampuni Kak Twin Pulang Dulu Ya Dadah Gimana Tadi Seru Kan Cerita Sama Mas Twin Nah Tadi Pesannya Apa Mas Twin Harus Bisa Mengampuni Jangan Lupa Ya Untuk Persembahan Minggu Ini Karena Kita Gak Bisa Kumpul Persembahannya Kalian Masukin Di Dalam Amplop Kalian Tulis Tengganya Tapi Gak Usah Kasih Nama Nah Besok Kalau Kita Sudah Kumpul Di Sekolah Minggu Kasihkan Ke Kakak Kakak Atau Masukkan Ke Kotaknya Ya Kan Nah Oke Jangan Lupa Amplop Kita Pegang Di Dalam Tangan Kita Doakan Persembahan Kita Sama Sama Supaya Persembahan Bermanfaat Bagi Gereja Dan Sekitarnya Yuk Kita Berdoa Lagi Yuk Tuhan Kami Kembali Hadir Di Hadirat Mu Dan Saat Ini Kami Terkhusus Untuk Berdoa Untuk Persembahan Kami Tuhan Berkati Persembahan Ini Supaya Persembahan Yang Kami Berikan Ini Bermanfaat Bagi Gereja Bagi Lingkungan Kami Dan Tuhan Juga Berkati Kakak Kakak Yang Mengelola Persembahan Ini Tuhan Berikan Kejujuran Supaya Dapat Memegang Persembahan Ini Dengan Baik Dan Mengelolanya Dengan Baik Demi Nama Tuhan Di Muka Bumi Ini Terima Terima Kita Berdoa Berdoa Bapak Bapak Baik Kami Mengucap Syukur Sekolah Minggu Ini Sudah Usai Dari Awal Hingga Akhirnya Terima Kasih Kami Sudah Mendengar Cerita Kebaikan Firman Tuhan Tuhan Dan Kami Memohon Tuhan Jadikan Kami Menjadi Anak-anak Yang Saling Mengampuni Bapak Pada Saat Ini Kami Juga Berdoa Untuk Teman-teman Sekolah Kami Dimana Selama Hampir Dua Minggu Ini Tuhan Kami Tidak Bertemu Dengan Teman-teman Kami Tuhan Berkati Teman-teman Sekolah Kami Tuhan Berkati Juga Teman-teman Sekolah Minggu Kami Dimanapun Mereka Berada Jagai Kesehatan Mereka Tuhan Dan Ketika Mereka Sakit Tolong Sembukan Kami Juga Berdoa Untuk Bahasa Indonesia Ini Tuhan Dimana Bahasa Indonesia Baru Dilanda Virus Corona Tapi Kami Sebagai Anak Tuhan Tidak Akan Takut Tapi Kami Mau Taat Atas Anjuran Orang Tua Kami Untuk Tetap Diam Di Rumah Dan Tuhan Kami Berdoa Juga Untuk Bapak Presiden Kami Dan Juga Jajarannya Tuhan Berikan Kesabaran Tuhan Berikan Kekuatan Tuhan Berikan Kesehatan Pula Bagi Mereka Dan Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Mama Papa Uti Dan Keluarga Kami Semua Yang Mungkin Lama Tidak Kami Berkunjung Tuhan Juga Jagai Mereka Satu Per Satu Berkati Juga Gereja Kami Tercinta GKC Nusuhan Dimana Segala Kegiatan Kita Hentikan Dulu Tapi Kami Yakin Percaya Tuhan Tetap Menyatukan Kami Berkati Bapak Ibu Pendeta Kami Ibu Tias Bapak Eko Dan Juga Pak Rusino Supaya Mereka Tetap Melayani Tuhan Dimanapun Mereka Berada Dan Tuhan Juga Berkati Kesehatan Mereka Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Doa Ini Kedalam Tangan Tuhan Dan Sekarang Kami Akan Tutup Doa Ini Dengan Doa Bapak Kami Bersama Sama Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskalah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehandahmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Percobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Menyai Kerajaan Dan Puasa Dan Kemuyaan Sampai Selama Ramanya Amin Oke Kids Kita Berdiri Kita Mau Pengakuan Iman Rasuli Secara Bersama Tangan Kanan Ditaruh Di Dada Kita Mau Pengakuan Iman Rasuli Berdiri Yang Teguk Satu Dua Tiga Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Duhan Kita Yang Dikandung Daripada Rok Kudus Lahir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Di Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Teraja Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Bersaya Bersaya Pada Orang Kudus Kereja Yang Kudus Dan Am Mas Ketua Orang Kudus Kemampunan Desa Kebangkitan Haging Dan Hidup Yang Ketak Amin Oke Kit Kita Mau Sudahi Sekolah Minggu Kita Hari Ini Kalau Gitu Masih Bangkit Berdiri Kita Pujikan Kumenang Ikuti Gerakan Tata 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 Ya Kumenang Kumenang Besama Yesus Kumenang Kumenang Di Dalam Berperangan Kumenang Kumenang Atas Segala Setan Haleluyah Haleluyah Kumenang Haleluyah Haleluyah Yang Bangkit Haleluyah Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Johor kutus Kumenang Kumenang, kumenang Bersama Yesus Tuhan Kumenang, kumenang Dalam peperangan Kumenang, kumenang Atas segala jelas Haleluya, haleluya Kumenang Haleluya, dia mampir Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohan kutus Rohan kutus Rohan kutus Rohan kutus Rohan kutus Oke, sampai disini dulu ya Sekolah Minggu kita Kita ketemu lagi di Minggu yang akan datang Bye-bye Tuhan memberkati Tuhan memberkati